Minggu 20 Maret 2022 Gelaran motokap yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika Internasional Lombok lagi-lagi dibarengi dengan turunnya hujan lebat Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama Nah ini dia sahabat ramita situasi dan kondisi saat para pembalap motok tancap gas Walaupun hujannya deras, namun jiwa pemenang yang ada di dalam dadanya tidak menghambat dan tidak membuat mereka patah semangat untuk mengikuti gelaran motokip tahun ini di sirkuit Mandalika Saya pribadi berharap, semoga dengan adanya gelaran motokip di sirkuit Mandalika Internasional Lombok Tiga hari ini mampu mendokrak makin banyaknya turis-turis baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke Lombok untuk menikmati pemandangan indahnya di setiap tempat pariwisatanya Akhir kata, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan care subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta seri ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat Terima kasih Terima kasih